Pemirsa Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, PMK, mendistribusikan sebanyak 11.200 lembar masker kepada pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara dan Kota Ternate. Pembagian masker itu dalam rangka memutuskan mata rantai penularan COVID-19. Pemerintah pusat dan daerah terus berupaya memutus mata rantai penularan COVID-19. Pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, PMK, mendistribusikan sebanyak 11.200 lembar masker kepada pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara dan pemerintah Kota Ternate. Belasan ribu lembar masker itu diserahkan melalui Satuan Gugus Tugas COVID-19 yang diserahkan langsung oleh Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Kemenko PMK, Mai Jenteni Dodi Usodo, yang berlangsung di landmark Kota Ternate. Satuan Gugus Tugas langsung turun ke jalan dan membagikan masker kepada masyarakat Kota Ternate, terutama para pengendara, yang tidak menggunakan masker. Bahwa saat ini memang satu-satunya cara sebelum vaksin itu dinyatakan iya dan bisa digunakan, maka pencegahan yang paling ampuh itu adalah menegakkan protokol kesehatan, utamanya adalah penggunaan masker. Sanksi itu hanya salah satu cara, salah satu strategi, salah satu metode. Tapi kalau sampai sudah diberikan sanksi, masih banyak yang melanggar seperti itu. Harusnya dievaluasi, dianalisa dan dievaluasi. Kenapa? Mungkin ya pengetahuan masyarakatnya yang kurang. Ya kan? Ya itulah, diberikan melalui apa? Edukasi, pembelajaran, mendidik, kita jelaskan. Sementara itu, pemerintah daerah melalui gugus tugas terus melakukan langkah tegas mendisiplinkan warga dalam menaati protokol COVID-19 dengan menggelar operasi justisi di berbagai lokasi pada setiap harinya. Warga yang terjaring operasi justisi dikenakan sanksi sidang di tempat dengan membayar denda senilai 250 ribu rupiah untuk memberikan efek jera bagi warga. Pada hari ini kita ingin mencoba untuk melakukan pendisiplinan kepada masyarakat peningkatan kepada masyarakat tentang bagaimana efektifnya menggunakan masker dalam rangka pencegahan atau menutus wata-wata penularan COVID-19. Dan kami memberitahukan juga kepada masyarakat yang kita razia, yang tak pernah razia, yaitu bahwa virus corona belum berada. Pemerintah meminta warga tidak mengabaikan protokol kesehatan dan tetap menerapkan 3M yakni memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan saat beraktivitas di luar rumah dan tempat umum. Sahrudin Nurdin, Kontributor Berita 1, Maluku Utara.